Satkes operasi misi kemanusiaan internasional menyatakan 10 dari 21 jenazah warga negara Indonesia WNI yang ditemukan tewas dalam insiden kapal karam di Malaysia hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air. Hal itu diungkapkan Kepala Biro Misi Internasional, Divisi Hubungan Internasional Polri, Brigadir Jenderal Polisi Krishnamurti di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Kepulauan Riau, Kamis malam. Krishna mengatakan pihaknya berhasil mengevakuasi 11 jenazah WNI ke Indonesia, sementara 10 jenazah lainnya belum diperbolehkan oleh otoritas Malaysia karena identitasnya masih dalam tahap identifikasi dan pencarian. Krishna memastikan komunikasi secara intens terus dilakukan dengan otoritas di Malaysia. Sebagaimana dari total 64 WNI yang menjadi korban, 30 orang diantaranya masih belum ditemukan, sementara 13 orang WNI lainnya telah dinyatakan selamat. Kita komunikasikan antara Jakarta, Batam, dengan Johor, Batam. Komunikasi berjalan terus. Ini hanya sedikit pekerjaan dari banyak pekerjaan besar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam nama Kementerian Pusat, baik itu AKJNI, KBR di Johor, KBR di Kuala Lumpur, dengan BP2MI, dengan Kepulauan Negara Republikan. Jadi ini bukan hanya kerjanya PORI, kami sampaikan dengan tegas, ini adalah kerja pemerintah Indonesia di mana PORI termasuk bagian yang mendukung. Krishna Murti menambahkan 11 jenazah yang saat ini sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kepri, akan dipulangkan ke kampung halamannya pada 24 Desember melalui Bandarahana di Batam. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pradana Putra Tambi, Kantor Berita Antara mewartakan.